dengan cara menggarakkan lever ke sisi depan sama sisi belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan atau mengoperasikan mobil Matic Pajero Sport dengan transmisi triptonik jadi untuk teman-teman sebelum mengoperasikan harus paham dulu jadi disini ada P, R, N, sama D terus disini ada minus sama plus di sisi atas nah terus yang ini ya jadi mobilnya ini tipe dakar tapi yang Pajero Sport yang OPS yang pertama ya jadi disini kalau untuk yang tipe dakar dia sudah dilengkapi juga dengan pedal ship jadi ini ada pedal ship di sisi kiri sama di sisi kanan jadi ini ada plus jadi ini ada minus terus ini off jadi ini off ini untuk mengoperasikan saat posisi lever pada posisi D oke jadi untuk yang tipe exit jadi dia belum dilengkapi dengan pedal ship tapi ini cuma ada pada yang tipe dakar oke sekarang kita bahas dulu tentang huruf yang ada pada lever ini jadi ini levernya itu dia modelnya dia lurus ke belakang ya jadi kalau pahamannya dari Toyota dia ada kisah kiri kanan ada L satunya lagi jadi kalau disini di Pajero Sport tidak ada jadi pertama ini posisi P ya jadi P pada sini fungsinya itu posisi parking jadi kalau saat posisi P ini jadi dia akan membantu proses pengeberikan pada transmisi jadi kalau seumpamanya kita parkir di tanjakan atau turunan karena dia disini masih pakai rem tangan manual ya kalau rem tangannya manual kurang kuat atau kurang makan jadi nanti dia masih bisa dibantu dengan pengeberikan pada transmisinya berada posisi P terus posisi R R ini adalah reverse jadi ini untuk mundur ya reverse mundur terus ini N netra terus ini D D ini untuk posisi metik ya terus disini juga nanti dia ada plus sama minus jadi untuk manualnya juga ada plus sama minus nanti juga bisa dioperasikan lewat pedal ship ini tapi nanti di posisi D pun dia tetap bisa difungsikan menggunakan pedal ship ini tetapi dengan catatan dia nanti ada rank atau putaran RPM dengan konversi kecepatannya nanti baru dia bisa diaktifkan makanya disini ada logo off jadi untuk on nanti kita cukup menahan ini berapa dati temati nanti dia di display ini akan berubah terus di lever ini sendiri juga ada lock di sisi belakang ini ada lock jadi saat kita mengoperasikan atau memindahkan lever kita harus menahan posisi lock ini untuk menggeser ke sisi R N atau D nah disini kalau posisi D disini automatis dia akan nongolnya D tapi kita bisa juga nanti mengaktifkan menggunakan pedal ship pada posisi D ini dengan catatan seperti tadi ada nanti hitung-hitung RPM jadi tidak semua RPM nya dengan kecepatan berapa atau RPM berapa dia bisa diaktifkan nanti kita bahas di saat menggunakan pedal ship jadi sekarang kita bahasnya tentang lever transmisi dulu terus disini kalau kita mau posisi manual kita tinggal geser lever ke sisi kiri jadi disini saya akan bahas jadi pada posisi mobil dengan tipe exit atau pajero dengan tipe exit ataupun tipe dakar dia bedanya disini untuk tipe dakar dia sudah menggunakan pedal ship sedangkan untuk yang exit dia belum menggunakan pedal ship tetapi dia bisa menggunakan kita menggunakan speed transmisi manual dengan cara di saat posisi sini jadi nanti teman-teman bisa lihat ini manual jadi kita bisa menggeser jadi kita bisa menggeser dengan ini lever saya geser ke depan jadi dia belakang 1 ke depan 2 jadi nanti kita bisa melakukan penambahan atau penurunan speed transmisi dengan cara menggarakkan lever ke sisi depan sama sisi belakang itu untuk manual terus nanti kita bisa juga menggunakan pedal shift disini tinggal ini untuk minus untuk nurunan terus nanti yang plus inti untuk naikkan teman-teman bisa lihat itu sudah posisi speed 2 jadi dia kalau posisi ini berdiri saja tidak lagi jalan dia cuma bisa 2 speed ini saya turunkan 1 terus kalau kita naikkan 2 nah jadi nanti jalan jalan untuk yang dipedakan kita manual bisa menggunakan pedal shift dan bisa menggunakan lever kalau untuk lever ya seperti itu caranya kita geser ke depan sama belakang kalau untuk metik nanti tinggal geser ke kiri terus kalau untuk n nanti kita bisa geser ke depan nah jadi seperti itu ya cara mengoperasikan eh transmisi metik untuk pajero sport dengan tipe transmisinya menggunakan triptonik oke guys jadi sekian dulu video ini semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih